Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Kabar Duka Tengah Menyelimuti Pedang Dut Cantik Nela Karisma Ayah Nela Karisma meninggal dunia pada Kamis 21 Januari 2021 lalu. Lewat Instagram pribadinya, Nela memajang foto cantiknya dengan berpakaian serba hitam 3 hari usai ayah tiada. Istri Dori Harsa ini bicara soal keikhlasan. Siapa yang bisa langsung merasa ikhlas saat ditinggalkan orang yang diakasihi? Untuk segala sesuatu ada masalahnya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kata Nela Karisma di postingannya semalam tanggal 24 Januari 2021. Ikhlas adalah hal yang berat baru disadari oleh pelantun jarang goyang ini. Nela sependapat kalau ikhlas adalah level tertinggi dalam mencintai. Hidup mengajari kita banyak hal tentang penerimaan. Ternyata selama ini, ilmu yang cukup sulit digapai adalah ikhlas. Bahwa sesungguhnya, ikhlas mengajari kita sebuah penerimaan tentang takdir dan kehendak yang kadang berjalan tidak sesuai rencana. Ada banyak hal yang tidak bisa dipaksakan, terlebih diusahakan jika memang takdir sudah menghendapi. Lanjut Nela Karisma Dengan kita dapat mengapai ilmu ikhlas, percayalah bahwa cinta dan rasa bahagia itu tetap akan tumbuh setiap harinya lewat cara-cara yang berbeda. Karena mengikhlaskan adalah level tertinggi dalam mencintai. Semangat untuk para pejuang ikhlas dimanapun kalian berada. Ujar biduan 26 tahun ini Postingan Nela Karisma ini dibanjiri komentar duka dari netizen. Mereka berdoa agar Nela sekeluarga ikhlas dengan kepergian ayah anda. Thanks motivasinya mbak Nela, ikhlas. Akan indah pada waktunya mbak. Semangat mbak Nela, turut berduka atas meninggalnya ayah anda mbak Nela. Kirimkanlah doa setiap kali engkau rindu pada orang-orang terkasih yang telah berpulang. Turut berduka cita untuk Nela Karisma sekeluarga. Terima kasih.